Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah, sorry banget Berantakan View belakangnya Oke, jadi Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga chat selalu Jadi hari ini hari Jumat Harusnya hari ini tuh Gue Baito ya, atau kerja per waktu Tapi karena memang kondisi badan Lagi gak enak dan pagi-pagi itu panas Bray Jadi tidak diperbolehkan Untuk bekerja gitu loh Pada video kemarin gue sempet Ngebahas tentang Apa itu seemong gak kok, worth it atau enggak Masuk seemong gak kok Oke, jadi di video ini gue bakal ngejelasin Apa itu seemong gak kok Dan berapa sih penghasilan Para Bukannya parah ya Yang pada masuk Saya mau gak kok dari kerja perubaito Oke, nonton sampai habis bray video ini Ya sebelumnya Gue itu sempet di Jepang Gue itu sempet di Jepang Itu sebagai Kensusai Atau Jisusai Atau seorang pemagang lah ya Gue kerja di daerah Aichi Gang Di Toyota Di tahun 2017 Gue sebagai Kensur sama 3 tahun Dan balik di tahun 2020 Nah, jadi di tahun 2020 Gue balik Dengan membawa duit ya Dengan membawa duit yang bisa dibilang lumayan lah Untuk buka usaha Kalian tau sendiri di tahun 2020 itu Lagi tinggi-tingginya kan Corona Dan usaha tidak jalan Jadi pas lagi gue pulang di tahun 2020 Kan gue dapet yang 3 tuh Gue coba Ngelamar kerja Di perusahaan yang ada di Kerawang Cuman karena Kondisinya lagi Corona Dan itu lagi Meledak-ledaknya tuh Di bulan apa gue balik sih Di bulan Maret gue balik Bray Pas lagi puasa Dan itu kan Di Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya kan Dan itu lagi booming gitu loh Corona Nah, gue tidak diterima Di perusahaan tersebut Bukan yang gak diterima Jadi gak dipanggil-panggil lah Sampai Iya Sampai sekarang Gak dipanggil-panggil Dan di tahun 2021 Gue Alhamdulillah menikah Tahun 2022 Bulan 3 Tahun kemarin Gue berangkat Gue balik lagi ke Jepang Sebagai pelajar Pelajar sama Nggako Nggako Kayak gue fokusis Sama Nggako ya Gue ikut program beasiswa Kayak gue fokusis Sama Nggako Ya mungkin banyak promosinya Yang seperti ini Disini Di video ini Gue mau ngejelasin Seperti apa sih Prosedurnya gitu Di Sama Nggako ini ya Untuk masuk Sama Nggako Kayak gue fokusis Beasiswa Sebelum kalian masuk Ke Semong Nggako Kalian itu harus tau Apa itu Sama Nggako Oke Semong Nggako itu Adalah sekolah kejuruan Yang ada di Jepang Nah Sekolah kejuruan itu Apa maksudnya Ya bisa dibilang Di tiga kejuruan Seperti Teknik Gitu lah ya Nah sedangkan Bukan Kayak gue fokusisi Aja sih Yang ada disini Cuman Yang banyak Beasiswa Yang Baru ada Beasiswa di Jepang itu Untuk Indonesia itu Baru kayak gue Hanya Baru kayak gue Dan ngelas Kalau gak salah Dan untuk kelas Kojo pabrik Gitu loh Nah Untuk masuk Semong Syaratnya itu Cuman satu Yang pertama Harus punya Minimal yang tiga Gimana bang Kalau misalkan Belum punya yang tiga Tenang 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 Sekarang Udah banyak Prosedur Dan udah banyak Jalan ya Jadi Kayak LPKD Indonesia Atau SOSOD Indonesia Itu udah banyak Bekerjasama Jadi selalu Sebelum masuk ke Semong Nggako Itu masuk ke Nihongo Nggako dulu Jadi seperti itu Prosedurnya Jadi tidak Sekarang tuh Tidak Terlalu dipermasalahkan Harus punya N3 Enggak Jadi lo harus Belajar dulu Jadi dionggok gako Sebenarnya sih N4 tadi udah cukup Asal lo bisa Ngikutin pelajarannya Dan Pas nanti udah di Jepang Lo wajib ikutin N3 Dan wajib Lulus Jadi itu syaratnya Gitu loh Brai Di Jepang itu Tahun 2000 Kalau gak salah 2018 2019 Itu Peraturannya berubah Berubah total Untuk pelajar Jadi pelajar itu Hanya diperbolehkan Bekerja selama 20 24 jam Atau 28 jam 28 jam Selama 28 jam Dalam Satu minggu Atau gak dalam Satu bulan Gitu ya Nah Gaji itu Tergantung ya Tergantung kalian Kerjanya dimana Gue Perbulan itu Cuman dapet gaji bersih Bersih itu di 8 Sekolah Sekolah hanya 2 tahun Sekolah hanya 2 tahun aja Saya mau gak kok Untuk ego fokus itu 2 tahun Untuk ego fokus itu Sekolah itu hanya 2 tahun Jadi enaknya itu Untuk Sembong gak kok Keguh fokus itu ya Enaknya Sembong gak kok Keguh fokus itu Tempat tinggal dibayarin Lo gak usah bayar Apa toh itu sendiri Enggak Itu udah ditanggung sama pihak Pemah sakit Atau tempat bayi toh lo Terus Apa ya Ya pokoknya tinggal Lo memang Ditujukan Lo tuh diwajibkan Hanya untuk belajar Lo fokus belajar Gitu sih Gak enaknya Yang gak enaknya ya Kalo misalkan Saya mau gak kok Gitu Yang pertama Itu ada jisuh Praktek kerja Ya praktek kerja ya Praktek kerja itu Udah tiga kali Dalam dua tahun Yang pertama dua minggu Yang kedua Dua puluh hari Yang ketiga Tiga puluh hari Itu Lo Selama Jisuh Gak dapet gaji Pake duit sendiri Dan bayar Gitu bro Enak gak enaknya Saya mau gak kok Keguh fokus isi Serius gue Ngebacot banyak Di video ini Semoga bermanfaat Videonya Kalo bermanfaat Silahkan share Video ini Kemen kalian Atau gak ada sodara Yang pengen masuk program itu Atau gak kalian Yang pengen masuk program ini Disini tuh Gue menggambarkan Program itu Seperti ini Jadi gitu Ya mungkin Nanti kalo misalkan Tanggal 25 gajian Nanti gue bakal Fotoin Gajian Nya berapa Tapi bulan kemarin tuh Gue udah gak masuk Dua hari Karena memang gak Enak badan gitu Dan sama seperti sekarang Jadi Kalo misalkan gak masuk Dapet duitnya berapa Gitu Ya udah brah Gitu aja ya brah ya Thanks for watching Stay safe and stay healthy Brah Jaga kesehatan Itu paling penting Untuk yang udah di Jepang Ya jaga kesehatan Ya jangan Irit-irit banget brah ya Makan sayuran Tetep dijaga Pola makannya Pola tidurnya Karena Apa ya brah ya Terasa Wih sekarang Masuk rumah sakit Di Jepang juga Cuman gitu doang 3000 yen 4000 yen Aduh Ya Allah Jadi gitu Ya udah brah ya Makasih brah Gue sirhat Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa